Intro Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Pada video kali ini saya akan membahas tentang generasi sandwich Kamu sudah familiar kan dengan kata sandwich? Tapi kalau generasi sandwich, apakah kamu sudah pernah mendengar sebelumnya atau baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus Direktur Praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat bernama Dorothy A. Myler Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua, generasi atas, dan anak, generasi bawah Sedangkan isi utama sandwich berupa daging, mayonnaise, dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri Dikutip dari berbagai sumber, generasi sandwich terjadi pada seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki rentang umur dari 30 hingga 40 tahun Namun ada pula yang menyebutkan rentang umur antara 30 hingga 50 tahun Namun seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya Pertama, The Traditional Sandwich Generation Orang dewasa berusia 40 hingga 50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anaknya yang masih membutuhkan finansial Dua, The Club Sandwich Generation Orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu jika sudah punya, dan atau nenek kakek jika masih hidup Tiga, The Open Face Sandwich Generation Siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia Namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya Seperti pengurus panti jompo Termasuk ke dalam kategori ini Jika dilihat dari bebannya saja Dari sini kita sudah bisa merasakan bahwa generasi ini memiliki beban hidup yang cukup bahkan sangat berat Lantas, mengapa generasi sandwich ini dapat terjadi? Banyak faktor yang melatar belakanginya Namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua Bukan maksud menyalahkan sepenuhnya Tapi orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa tuanya Akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya Dan selanjutnya Sang anak akan mengikuti jejak orang tuanya kelak Sebagai orang tua yang tidak bisa mandiri di masa tuanya Dan pada akhirnya berlanjut begitu seterusnya Nah, bagaimana cara memutus rantai generasi sandwich? Memutus rantai generasi sandwich bukanlah hal yang mudah Yang dapat dilakukan begitu saja Perlu konsistensi dan usaha yang lebih besar untuk dilakukan Tak perlu untuk merasakannya terlebih dahulu Bagi kamu yang saat ini beruntung karena belum ada di posisi ini Maka tak ada salahnya untuk mengikuti 6 langkah ini Agar kamu dan generasi selanjutnya tidak lagi merasakan beban seberat ini Yang pertama, miliki tabungan rencana Jika kamu merasakan kesulitan untuk menabung Maka memiliki tabungan rencana adalah sesuatu yang tepat Tabungan rencana adalah tabungan dengan setoran rutin secara bulanan Yang memiliki fasilitas auto debit Dari rekening sumber ke rekening tabungan rencana Dan penarikannya dibatasi sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku Tabungan rencana ini ada banyak jadisnya Misalnya, untuk pernikahan, haji atau umroh, pendidikan, wisata, dan lain sebagainya Jadi apapun tujuanmu di masa depan Kamu dapat mengelola keuanganmu dengan bijak dan disiplin dengan tabungan rencana Apalagi tabungan ini juga mendapatkan berbagai macam manfaat Sesuai dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank masing-masing Kedua, menyiapkan program pensiun Sama dengan menabung, sahabat entrepreneur akan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditapkan secara rutin Dan hanya bisa diambil ketika memasuki usia pensiun Program pensiun adalah langkah awal yang baik Sebagai bukti sayang kamu kelak kepada anak Dan berguna untuk menjamin kehidupan masa tua Sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya generasi seduit pada anak kamu Ketiga, miliki asuransi kesehatan Semakin bertambahnya usia, ketahanan tubuh akan semakin mudah turun yang berimbas pada kesehatan Hal ini harus benar-benar kamu perhatikan Dengan membuat asuransi kesehatan baik untuk diri sendiri, orang tua, maupun anak Dengan memiliki asuransi ini, kamu akan mendapatkan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian kacamata Melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin oleh polis asuransi yang kamu miliki Keempat, kurangi gaya hidup konsumtif Konsumtif atau tidaknya gaya hidup seseorang memang relatif dan tergantung dengan kemampuan seseorang Namun tidak ada salahnya kita mengurangi gaya hidup konsumtif yang dirasa tidak perlu Langkah pertama sebelum menguranginya, kamu harus menentukan prioritas dan membedakan antara kebutuhan dan keinginanmu Kelima, menyiapkan dana pendidikan anak Dana pendidikan anak juga tak kalah penting sebagai upaya memutus mata rantai ini Dengan asuransi pendidikan, orang tua dapat menyiapkan biaya pendidikan anak untuk masa depan dimulai dari sekarang Dan tentu saja ini akan meringankan beban orang tua di kemudian hari Sebelum memilih asuransi pendidikan, pastikan kamu memperkirakan perhitungan biaya pendidikan anak secara detail Seperti akan memilih sekolah di mana yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan lain sebagainya Kenam, mengajarkan anak untuk menabung dan belajar mandiri secara finansial Perilaku gemar menabung harus diajarkan sedini mungkin oleh siapapun Begitu pula jika kamu memiliki anak, maka segeralah untuk mengejarkan mereka belajar menabung Membedakan kebutuhan dan keinginan Hingga memotivasi untuk membeli kebutuhan mereka dari uang hasil menabung Hal ini efektif untuk membuat anak menjadi semangat menabung Jika sahabat entrepreneur merupakan salah satu yang sedang mengalami menjadi generasi sandwich ini Maka tak ada salahnya untuk terbuka dengan orang tua untuk membahas kemampuan memberikan bantuan finansial Memang pada ajaran agama dan prinsip budaya yang kita anut Anak diajarkan untuk berbakti dan membagikan orang tua Namun akan menjadi kurang tepat apabila kemudian diartikan jika orang tua yang sudah tidak berpenghasilan Dapat dengan bebas menggantungkan diri pada anaknya yang bekerja Dengan komunikasi yang terbuka, nanti diharapkan sang orang tua akan mengerti dan tidak terlalu besar Menuntut hingga beban dan tingkat stres anak sedikit berkurang Semoga kamu tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya Atau bahkan menjadi orang tua atau generasi atas yang dianalogikan sebagai roti menghempi tadi Sekian video kali ini Jika kamu mendapatkan manfaat silahkan like Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa share ke lebih banyak teman Supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya Sukses selalu dan selalu salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton!